Film ini dimulai dengan seorang petaran pasukan khusus Angkatan Darat Amerika Serikat bernama Chris yang baru saja kembali ke kampung halamannya di Washington D.C. setelah 10 tahun bertugas Saat dalam perjalanan pulang, dia kemudian melewati sebuah pabrik yang terbengkalai Chris kecewa melihat pabrik tersebut ditutup karena dulunya pabrik tersebut merupakan tempat untuk mencari pekerjaan Serif setempat kemudian menghampiri dan menyapanya sementara dia membaca pemberitahuan penutupan Ketika Serif mengenali Chris, dia kemudian menawarkan tumpangan untuk pulang yang awalnya ditolak oleh Chris Chris kemudian masuk ke dalam mobil polisi setelah Serif mengejek penangkapannya Dia kemudian bertemu kembali dengan saudara perempuannya yang sekarang menjadi paramedis Di rumah, ayah dan ibunya kemudian menemuinya dan dia memberitahu mereka bahwa dia kembali untuk selamanya Saat mereka menikmati makanan, Chris kemudian memberitahu keluarganya bahwa dia sedang mencari pekerjaan di pabrik Tetapi mereka tidak pernah memberitahunya bahwa pabrik itu sudah ditutup Ibunya kemudian mengkelai bahwa mereka tidak ingin memusingkannya dengan hal-hal seperti itu ketika ayahnya diberhentikan di perusahaan Lalu, Chris berusaha untuk bergaul dengan Pete yaitu keponakannya Tetapi Pete memiliki banyak sikap dan pergi tanpa makan malam Keesokan harinya, Chris sedang bekerja memperbaiki tangga teras ketika sahabatnya di masa SMA bernama Ray mengunjunginya Mereka bertemu dan ketika Chris menawarkan minuman kepada Ray Dia kemudian menolaknya dengan mengatakan bahwa dia berusaha menghindari alkohol dan telah tidak minum alkohol selama 14 bulan Ray kemudian mengundang Chris untuk bergabung dengannya dalam sebuah pertandingan sepak bola dengan beberapa teman SMA mereka Dan Chris kemudian menerimanya Jay Hamilton kemudian dihadirkan yang berasal dari keluarga kaya raya yang dulunya menguasai pabrik kayu loka dan sekarang memiliki kasino di kota itu Teman-teman Jay juga ikut bersenang-senang Teman-teman ini juga merupakan penjaga di kasino miliknya Sepanjang pertandingan, tim Hamilton sangat keras Chris mengamati Pete di dekat bangku penonton saat bermain Dia bergaul dengan beberapa remaja yang merokok Permainan berjalan dengan baik hingga boot yaitu setelah setorakan setim Hamilton melakukan tendangan kasar ke arah Chris dan melukai lututnya Pertandingan berakhir dengan semua orang berhubungan baik karena Chris tidak mengkonfrontasi boot tentang tindakan kasarnya Chris dan teman-temannya kemudian diundang untuk menghadiri kasino Hamilton Pete kemudian melintas dengan sekut terkecilnya dan Chris memperingatkan Pete untuk tidak bertemu dengan teman-temannya lagi Namun Pete hanya tersenyum dan pergi Mereka kemudian tiba dikasino Hamilton pada malam hari dan sangat senang dengan suasananya Di sekeliling para pelayan dan menarinya terdapat para wanita yang berpakaian minim Mereka kemudian bertemu dengan Hamilton yang mengarahkan para pegawainya untuk memperlakukan kelompok tersebut seperti tamu PIP dan membawakan minuman untuknya Chris diantar ke sebuah bilik terpencil untuk berdansa Namun dia menyadari bahwa dia mengenali penari tersebut dan mengamatinya Ketika wanita itu melihat wajahnya dia berhenti Danny kemudian memanggil namanya tetapi wanita itu terus berjalan pergi Chris yang tidak puas dengan interaksi tersebut berjalan ke area permainan untuk bergabung dengan Ray Dia kemudian mengamati seorang pencuri dadu yang menggunakan dadu disana dan menghadangnya dan pria itu memanggil petugas keamanan Perkelahian pun terjadi dan Chris tersingkir dan dibawa ke bawah tanah Dia terbangun dan mendapati tiga orang menahannya sementara Bud melepaskan tanda pengenalnya Peria itu kemudian memotong anggota tubuhnya dengan pisau lipat Chris ditinggalkan begitu saja di sebuah jembatan Sebelum akhirnya ia berhasil menabrak sebuah truk dan dibawa ke rumah sakit Dokter memberitahu keluarga Chris bahwa ia mengalami luka parah dan siapapun yang melakukan hal ini bermaksud untuk membuatnya mati Dimana orang yang lebih lemah tidak akan mampu bertahan dari serangan seperti itu Kemudian Chris dibawa pulang untuk memulihkan diri dan kita melihatnya tidur dan menghabiskan waktu bersama keluarganya Pete juga merawat pamanya dan memasak untuknya Beberapa hari kemudian Chris berangsur-angsur pulih dan mulai berolahraga hingga akhirnya kembali ke kebiasaannya seperti biasa Hamilton kemudian muncul suatu hari saat Chris sedang mengejarkan beberapa langkah lama dan meminta maaf atas apapun yang dilakukan anak buahnya kepadanya Dia menawarkan posisi sebagai kepala keamanan di kasino miliknya yang dengan sopan ditolak oleh Chris Jay kemudian meminta untuk mempertimbangkannya kembali namun Chris berisik keras bahwa ini adalah jawaban terakhirnya Jay Hamilton kemudian mengeluarkan sebuah aplik berisikan uang dan menawarkannya kepada Chris sebagai pembayaran untuk semuanya Namun Chris sudah bisa ditebak akan menolaknya Dia juga memberitahu Hamilton bahwa dia akan mengajukan laporan terhadap kasino dan serangan terhadapnya Jadi selanjutnya Chris berhenti di kantor polisi dan menisusikan laporan tersebut dengan serif bernama Watkin Yang membuatnya terkejut serif itu memberitahukan bahwa kasusnya telah diselidiki dan tidak ada bukti yang cukup untuk mendakwa orang-orang tersebut Watkin kemudian mengkelahi bahwa sejak pabrik runtuh kasino telah menjadi satu-satunya sumber pendapatan kota Dan oleh karena itu tidak mungkin untuk meruntuhkannya ataupun mengambil tindakan terhadap pemiliknya Setelah mendengar semua itu Chris kemudian pergi dengan tak berdaya namun tidak sebelum memperingatkan Watkin bahwa dia akan mengungkapkan semuanya Singkat cerita Danny mengunjungi Chris keesokan harinya dan mereka memiliki sejarah yang romantis Mereka berjalan-jalan sebentar bersama dan menisusikan kota itu dan betapa bengkoknya kota itu Dengan setengah bercanda dia menyarankan untuk mencalonkan diri sebagai seri pada pemilu yang akan datang Dan dia menjawab bahwa dia mungkin akan mencalonkan diri Ketika Chris kembali ke rumah ibunya memberitahu bahwa Pete telah meninggal karena overdosis Mereka kemudian pergi ke tempat kejadian dimana Michelle memberitahu bahwa anak itu telah stabil tetapi dia sangat dekat Dia memberitahu apa yang dia gunakan Teman-teman Pete mengakui telah mendorongnya untuk melakukannya Chris mendekati mereka dan menuntut untuk mengetahui siapa yang membuahkan barang tersebut Anak muda itu sangat marah dan mengkelai bahwa mereka menerimanya dari penjaga keamanan kasino Chris mengebaikan peringatan orang tuanya dan pulang ke rumah untuk mengambil pistolnya dan menuju ke kasino Pada menit terakhir dia berubah pikiran dan meninggalkan senapan di dalam mobil dan mengambil tongkat dari truk Dan masuk ke dalam kasino kemudian menghancurkan mesin judi Ketika para pareman Jai mencoba menghentikannya ia memukul mereka dengan sebatang kayu dan tangan kosong Dia mengambil tongkat dan melemparkannya melalui jendela kaca satu arah di kantor Jai Dia pergi ke jalan untuk menunggu polisi dan ditangkap karena penyerangan di tempat itu Selanjutnya dia bertemu dengan seorang pengacara tentang persidangan yang akan datang Jai kemudian muncul di pengadilan dengan sejumlah saksi dari kasino miliknya yang mengatakan bahwa Chris menyerang mereka Dia dikatakan mampu melakukan banyak penyerangan karena pelatihan militernya dan dia tampak tidak terkenali pada hari itu Chris kemudian memperhatikan sikap dia mengacaranya dan percaya bahwa dia juga korup Dia kemudian langsung mempecatnya saat itu juga dan menuntut agar hakim mengizinkannya untuk membela kasusnya sendiri Hakim kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia tidak dapat meminta pembatalan sidang tetapi Chris berisi keras Ia mengingatkan juri dan hadirin di ruangan sidang tentang kebanggaan masyarakat di masa lalu Dan bagaimana kota yang dia tahu tidak akan pernah mengizinkan kasino berkembang Sebuah kasino yang mengambil keuntungan dari para pengunjungnya dan menjual barang-barang haram kepada anak-anak muda Pengadilan lalu mendesak Chris untuk tetap pada topik dan menghindari pidato sipil Tetapi Chris mengungkapkan niatnya untuk mencalonkan diri sebagai serif dengan janji untuk memberantas korupsi di kota tersebut Dia menunjukkan bekas luka dari cedera yang diri ditanya ketika premanjai memukulinya di depan para juri dan seluruh pengadilan Mendengar semua ini dan melihat bekas lukanya, juri kemudian menyatakan jika Chris tidak bersalah dan membebaskannya Seluruh kota sangat gembira dan semua orang mulai berteriak agar Chris mencalonkan diri sebagai serif Singkat cerita, Chris telah terpilih dan bersiap untuk hari pertamanya sebagai serif Dia kemudian naik ke truk serif barunya dan menuju ke kantor polisi Di sana, Watkin meyakinkannya bahwa setiap deputi adalah orang yang baik dan setia Chris masuk ke kantor polisi yang kosong dan memberitahu mereka bahwa mereka semua telah dipecat Di kemudian hari ketika Hamilton mengendari porsinya bersama pacarnya Chris berhenti dan mengeluarkan ancaman terselubung Hamilton sering mengejek otoritas baru Chris dan mencoba menyuapnya Saat Chris berjalan pergi, dia menghancurkan lampu belakang Hamilton dan memerintahkannya untuk memperbaikinya Chris kemudian mengunjungi Ray dan mengundangnya untuk menjadi wakil perwira untuk menambah pasukannya Pada awalnya, Ray menolaknya karena sejarah kecanduannya Namun, Chris memberitahunya bahwa inilah alasan mengapa dia membutuhkan bantuan Ray Dia ingin membongkar kerajaan ilegal Hamilton dan dia membutuhkan pasukan yang berdedikasi untuk melakukannya Ray pun akhirnya setuju dan mereka berdua menghancurkan kerajaan yang dibangun satu persatu mengejar anak buah Hamilton Ray kemudian mengkelai bahwa bahan yang dijual berkualitas bintang 5 menyeratkan bahwa bahan tersebut diproduksi di pabrik Chris kemudian menyarankan untuk pergi dan mendapatkannya Namun, Ray mengkelai bahwa karena orang yang menjualnya bersih, mereka harus melacak pemasoknya Jejak tersebut akhirnya membawa mereka ke Booth Dan mereka berhasil menangkapnya setelah menemukan sebuah paket pada dirinya untuk membuatnya berbicara Sementara Booth diawasi, Chris dan Ray memutuskan untuk membongkar truk pickup khusus milik Booth Mereka masih tidak dapat memaksa Booth untuk memberikan pengetahuannya Tetapi dia memperingatkan mereka bahwa mereka akan terluka Chris menawarkan untuk memberikan ayahnya senapan untuk membuatnya tetap aman di rumah Tetapi dia menolak Chris menyerahkan senapan tersebut dan mereka saling memperingatkan satu sama lain untuk berhati-hati Kembali ke stasiun, Chris mendesak Ray untuk mengawasi rumahnya karena dia tahu Hamilton tidak akan tinggal diam Danny kemudian mengunjungi Chris di stasiun mengetahui Booth ditangkap pada malam hari Dia membuatkan makan malam buatannya sendiri dan mereka berciuman setelah Chris mengetahui bahwa dia berhenti dari pekerjaannya Mereka menghidupkan kembali hubungan mereka di sana dan kemudian mereka berniat untuk mencari makanan Tiba-tiba saat itu truk Chris meledak dan Booth tertawa terbahak-bahak Kemudian mantan seri dan petugas memadam kebakaran melancarkan serangan ke kantor polisi Mereka menembaki Chris tanpa pengetahuan bahwa Booth berada di salah satu sel yang dengan cepat disadari oleh Booth Dan ia juga kemudian mulai berteriak memanggil Chris Untuk membantunya keluar, Chris memerintahkan Danny bersembunyi di pondasi bangunan dan memberinya pistol Dia kemudian mendekati Booth dan mengambil keuntungan dari situasi tersebut Memaksanya untuk membocorkan rincian mengenai pabrik ilegal Hamilton Booth kemudian mengakui bahwa pabrik tersebut dibuat di pabrik kayu tua Namun ia tertembak dan mati sebelum Chris dapat membebaskannya Chris berhasil mengembalikan Watkin dan anak buahnya ke rumahnya dengan bantuan Danny Kemudian lebih banyak lagi pereman Hamilton yang datang untuk menyerang keluarga Chris Namun Ray muncul di tempat kejadian dan dengan bantuan Pete dan Michelle mampu mempertahankan benteng Ketika Chris tiba, ayahnya kemudian menembak penyusup sebelumnya Chris kemudian berkendara ke pabrik tua meyakinkan semua orang bahwa semua orang aman Dimana dia menemukan laboratorium ilegal yang lengkap Dia mengutit lebih dalam ke dalam pabrik dimana Hamilton menunggunya Chris berusaha menangkapnya tetapi Hamilton menipunya mengaktifkan pintu jebakan sementara Chris digantung Hamilton kemudian membantingnya mengatakan bahwa dia seharusnya menerima tawaran pekerjaan itu Bukannya mencoba menjadi pahlawan karena ini adalah kampung halamannya Namun Chris berhasil menariknya dan mereka berdua tenggelam lebih jauh ke dalam fasilitas tersebut Hamilton berhasil menabrak Chris membuatnya terjatuh keluar dan melukai kakinya Dia melarikan diri ke hutan di sekitarnya dikejar oleh Hamilton dengan kapak Saat bersembunyi, Chris berhasil menyetel kembali tulangnya yang terkilir Sehingga memungkinkannya untuk menghadapi serangan Hamilton Dan ia pun teribat dalam pertarungan yang sengit yang berakhir dengan Chris yang berhasil mengalahkan Hamilton Dia berdiri di atas Hamilton bahwa hal ini mempengaruhi hubungan mereka Karena sekarang ini adalah kotanya dan Hamilton ditahan Chris dan Ray selanjutnya menutup kasino yang korup Ray kemudian menyelinap pergi dengan membawa beberapa kenang-kenangan yang dengan rendah hati dicacimaki oleh Chris Mereka kemudian masuk ke dalam mobil Bercanda apakah Hamilton telah membangun kasino di penjara Dan kita kemudian dapat melihat pabrik kayu kuno telah dibuka kembali Menyediakan lapangan kerja bagi penduduk setempat Tamat? Oke sekian dulu untuk video hari ini Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar Dan jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk like, comment, share kemanapun kalian suka Terima kasih banyak telah menonton See you next time And bye-bye Bye-bye